Halo, apa kabar anak-anak semuanya? Selamat datang di Science Class Pada kesempatan kali ini, ibu akan membahas materi tentang sistem reproduksi khususnya tentang pembelahan sel Manusia dewasa memiliki kurang lebih 100 triliun sel di dalam tubuhnya Padahal awalnya kita hanya berasal dari satu sel loh Hmm, lalu mengapa sel itu harus membelah? Sel mengalami pembelahan karena beberapa alasan Yang pertama adalah untuk pertumbuhan dan perkembangan Jadi ketika kamu lahir, ukuran kamu kan kecil nih Sekarang kan kamu sudah bertambah tinggi Nah itu juga salah satu alasan kenapa sel harus membelah Yang kedua, untuk mengganti sel-sel yang rusak Jadi ketika kamu jatuh atau kamu mengalami luka Luka kamu akan segera sembuh Yang ketiga, untuk reproduksi Setiap sel harus memiliki bahan genetik yang lengkap Sebelum melakukan pembelahan Di mana nantinya sel membelah menjadi dua sel yang sama persis atau identik DNA atau materi genetik harus atau perlu direplikasi Agar setiap anakan memiliki salinan yang lengkap Oke kita bahas terlebih dahulu tentang siklusel Siklusel sendiri terjadi selama 24 jam atau 1 hari Jadi selalu belum melakukan pembelahan baik seram mitosis maupun meiosis Sel akan berada di tahap interfase Interfase terdiri dari 3 fase Yang pertama adalah G1 atau first gap Pada tahap ini sel akan mengalami pertumbuhan Kemudian untuk tahap yang kedua yaitu tahap sintesis Pada tahapan ini materi genetik atau DNA akan terduplikasi Setelah itu tahapan atau fase yang ketiga yaitu second gap atau G2 Di sini sel akan tumbuh kembali sambil menyelesaikan persiapan-persiapan untuk mengalami pembelahan Ya kita masuk terlebih dahulu ke pembelahan secara mitosis Pembelahan mitosis sendiri terjadi dalam beberapa fase Fase yang pertama namanya pro-fase Ditandai dengan menebalnya benang-benang kromatin menjadi kromosom Nah kromosom yang terduplikasi Ini mirip seperti sister kromatid Di sini akan tersambung dengan sentromernya Ini adalah sentrosom Di dalam sentrosom pada sel hewan ditemukan sentriol Pada tahap ini nukleolus akan menghilang Di akhir pro-fase atau namanya adalah pro-meta-fase Bagian dari selaput inti sel atau membrane inti sel akan menghilang Sentrosom akan menuju kutub atau arah yang berlawanan Di sini mikrotubul akan memanjang ke arah kutub-kutub yang berlawanan Bagian mikrotubul yang pendek disebut aster Mikrotubul yang menempel pada protein sentromer Atau disebut dengan kinetokor ini Dia akan menarik dan membuat garis lurus atau bidang pembelahan Yang disebut dengan lempeng metafase Ini namanya lempeng metafase Masuk ke tahap berikutnya yaitu anafase Pada tahap ini kromatit saudara dari setiap pasangan akan memisah Sehingga setiap kromatit menjadi satu kromosom yang utuh Dengan kromatit tunggal Nah ini adalah tahap akhir dari anafase Sedangkan tahap akhir dari pembelahan mitosis yaitu telfase Pada tahap ini kedua ujung sel sudah memiliki koleksi kromosom yang sama dan lengkap Selain itu Di tahap ini juga akan terbentuk yang namanya membran inti sel baru Ada juga kemudian muncul nukleolus Tahap akhir dari proses telofase diakhiri oleh sitokinesis atau pembelahan sitoplasma Tepat berada di tengah sel Sehingga sempurna diperoleh sel anakan yang identik secara genetik Jadi ada dua selnya sekarang Setelah itu muncullah organel-organel sel yang lain Pada sel tumbuhan ini Pengecualian ya Kalau sel tumbuhan berarti ada kloroplasnya Ya bisa kita ulangi lagi supaya kalian lebih paham ya Diingat-ingat bagian yang perlu diingat Yang pertama Provasel Ditandai dengan apa? Menebalnya benang-benang kromatin Kemudian tahap berikutnya adalah Prometafase Ditandai dengan apa? Ditandai dengan bergeraknya Sentrosom ke kutub yang berlawanan Kemudian metafase Adanya lempeng metafase Kemudian anafase Ditandai dengan memisahnya Siser kromatid Kemudian yang terakhir Telofase Ditandai dengan apa? Ditandai dengan Kedua ujung sel yang sudah memiliki koleksi kromosom Di sini juga sudah terbentuk Membran inti sel Soal itu yang terakhir adalah Sitokinesis Pada sitokinesis ini Sel sudah terbentuk menjadi Dua Ini terjadi pada sel somatis Atau sel tubuh ya Diingat-ingat Oke terima kasih Semoga kamu paham dengan apa yang ibu jelaskan di video kali ini Untuk pembelahan meiosis akan ibu bahas di video selanjutnya Jadi silahkan share video ini kepada teman-teman kamu Untuk membantu kalian belajar di rumah Dadah Sampai jumpa